Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono mengatakan, Pansus Papua telah dibentuk dan diresmikan dalam Rapat Paripurna Luar Biasa DPD RI ke-1. Dengan jumlah anggota 15 orang, Pansus Papua akan segera bekerja dengan melakukan pendekatan ke masyarakat secara sosial dan kultural untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat Papua. Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menjelaskan, Pansus ini bekerja untuk mengetahui hal-hal yang dibutuhkan masyarakat Papua terkait dengan kemajuan wilayah Papua sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan tata tertib kita, Pansus bekerja maksimal 6 bulan. Kalau masih tahap ini belum selesai, ada per 3 bulan penyesuaian. Ini tatibnya begitu, bunyinya begitu ya. Sekarang ini kita sudah sepakat melalui sidang paripurna 15 anggota untuk Papua dan sebagian besar terisi oleh saudara-saudara kita, teman-teman kita dari Papua. Sementara itu, Ketua Pansus Papua DPD RI, Philip Wa Mahma mengatakan dalam melaksanakan tugas-tugasnya akan bersinergi dengan MPR RI. Kita ingin ada masalah di Papua yang selama ini terjadi dari tahun ke tahun ini selesai. Dan kemudian Papua itu tidak mengendal masalah lalu, tapi kita berpikir Papua akan datang. Sama dengan provinsi-provinsi lain di tanah atau di seluruh Indonesia. Itu pikiran kita ke depan. Sangat karena dari badan forum kita juga sudah mengagendakan untuk melakukan hal-hal yang sama. Sehingga saya pikir kita akan energi dan kita pasti akan mencapai apa yang di tujuan kita. Saya yakin Pansus Papua berdasarkan delegasi daripada seluruh senator dan pimpinan kepada kita. Saya yakin kita akan menghasilkan hal yang positif bagi bangsa dan negara. Pansus Papua tersebut diharapkan dapat bekerja dengan maksimal. Dari Jakarta, Melinda Zaneta, Adrianto Diwono, Nusantara TV melaporkan.